Jika kita menemukan soal seperti ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu apakah ini persamaan hiperbola vertikal atau horizontal Dimana kita bisa lihat dari titik fokusnya atau sumbu utamanya berada di sumbu X atau di sumbu Y Di soal, diketahui bahwa titik fokusnya yaitu 0, plus minus 7, artinya titik fokusnya berada di sumbu Y Ini berarti hiperbolanya vertikal Karena titik fokusnya berada di 0, plus minus 7, artinya nilai C sama dengan plus minus 7 Dan panjang sumbu minor adalah 6 satuan Rumus panjang sumbu minor adalah 2B Dan dibilang bahwa panjang sumbu minor sama dengan 6 satuan, berarti 2B sama dengan 6 Berarti B sama dengan 6 per 2 Kita dapat B sama dengan 3 Nah, kita ingat kembali bahwa rumus persamaan hiperbola yang vertikal itu adalah Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 Kita sudah dapat nilai B nya dan nilai C Kita bisa cari nilai A kuadrat dengan rumus Dasar yaitu rumusnya adalah A kuadrat sama dengan C kuadratnya adalah 49 min B kuadratnya adalah 9 Sehingga kita dapat A kuadrat sama dengan 40 Kita tinggal substitusi nilai A kuadrat dan B kuadrat ke persamaan hiperbola vertikal Di mana persamaannya menjadi Y kuadrat per 40 min X kuadrat per 9 sama dengan 1 Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya